Selamat malam, perkenalkan nama saya Yulia Renata Bregitamau, kelas A semester 7 program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Sosiologi Tarapan yang merupakan tugas pertama di mana dalam materi ini membahas tentang 3 topik pembahasan pokok. Yang pertama, orientasi komunikasi orang tua dan anak di mana yang kita perlu ketahui bahwa komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita di manapun dan kapanpun termasuk dalam lingkungan keluarga. Pembantukan komunikasi intensif, dinamis, dan harmonis dalam sebuah keluarga pun menjadi dampaan setiap orang atau setiap masyarakat. Peranan keluarga, terutama orang tua, menjadi amat penting bagi pembantukan karakter seorang anak. Keluarga merupakan tempat di mana proses interaksi sosial primer berlangsung dan menjadi tempat ditarangkannya pendidikan moral dengan agama. Komunikasi efektif dapat menjadi jalan bagi orang tua untuk memantau dan membimbing anaknya. Komunikasi seorang ibu menjadi faktor penting untuk perkembangan anak. Dikarenakan komunikasi antara ibu dan anak merupakan dasar untuk anak dapat menjadi mandiri, bersosialisasi bersama orang di sekitar kita, dan berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam masyarakat tersebut. Komunikasi orang tua dengan anaknya sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Apabila komunikasi orang tua berpengaruh baik kepada anaknya, maka hal tersebut akan menyebabkan anaknya berkembang baik pulang. Suasana komunikasi orang tua di rumah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kehidupan anak di sekolah. Orang tua harus menjadi rumah atau wadah untuk berkomunikasi secara baik dan benar, sehingga anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan orang tua. Dalam materi ini ada lagi sub-pembahasan pokok, yaitu perbedaan kelas sosial. Yang perlu kita ketahui tersebut apa itu kelas sosial. Kelas sosial merupakan suatu posisi atau kedudukan sosial seseorang yang hirarkis, namun tidak ditentukan oleh kekuatan lain yang dimiliki oleh suatu individu atau sekelompok masyarakat tersebut. Dalam kelas sosial ini ada tiga macam kelas sosial dalam masyarakat, yakni yang pertama kelas sosial atas, dimana dalam kelas sosial atas ini golongan para elit atau orang yang berada atau seperti orang kaya yang menduduki kelas sosial tersebut. Contohnya seperti raja atau lain sebagainya. Yang kedua, kelas sosial menengah. Dalam kelas sosial menengah ini mencakup para pengusaha dan orang-orang yang berprofesional, yang berhasil, yang umumnya berlatar belakang keluarga yang baik. Yang ketiga, kelas sosial menengah bawa. Dalam kelas sosial menengah bawa ini, Biasanya, terdiri kaum buruh, kaum yang mana, kaum yang dimana, yang berpenghasilan perendah atau tidak sama dengan kelas sosial atas dan kelas sosial menengah. Materi selanjutnya tentang aspek bicara anak pada usia 5-7 tahun. Pada usia ini, perkembangan bahasa anak sudah sangat kompleks atau baik. Ia sudah bisa memahami bahwa bahasa bukan sekedar ucapan, tetapi mengandung makna yang lebih luas. Melalui bahasa, anak dapat mengatakan pendapatnya mengekspresikan keinginan, penolakan, dan kekaguman terhadap barang yang ia milik, ia sukai, atau dan lain sebagainya. Dan, berinteraksi dengan teman sebaya yang ada dalam lingkungan masyarakat yang ia tinggal tersebut. seiring bertumbuhnya usia seorang anak, tahap perkembangan bahasa yang ia gunakan juga akan semakin baik dan benar, termasuk anak yang sudah memasuki usia yang kelima tahun tersebut. karakteristik kemampuan bahasa anak usia lima tahun tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menunjukkan dirinya dengan kata ganti saya. Yang kedua, sudah mampu mengungkapkan keinginan dengan kalimat yang sederhana pula. Yang ketiga, bisa memahami gambar dan mengungkapkannya dengan kata-kata. Yang keempat, kemampuan bahasa berkembang dengan cepat. Yang kelima, menunjukkan pemahaman tentang sesuatu yang dilihat maupun didengar olehnya. Perkembangan pada anak di usia ini meliputi banyak hal seperti perubahan fisik pada anak, emosi, aspek kognitif, hingga kemampuan beradaptasi dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Materi berikut adalah dua masalah teoritis yang dimana dalam materi tersebut ada beberapa sub pembahasan pokok. Yang pertama, kode. Pada suatu aktivitas masyarakat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang melakukan pembicaraan, pasti saja mereka menggunakan atau memakai kode atau taktik kepada lawan bicaranya. Kode biasanya berbentuk varian-varian bahasa yang secara nyata atau real dipakai dalam berkomunikasi dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, register. Register adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh adanya sifat-sifat khas keperluan pemakaian. Misalnya, bahasa tulis terdapat beberapa bahasa yang pertama bahasa iklan dan yang kedua bahasa artikel dan lain sebagainya. Fungsi register ada beberapa fungsi yaitu yang pertama fungsi instrumental yang kedua fungsi interaksi yang ketiga fungsi kepribadian atau personal yang keempat fungsi pemecahan masalah yang kelima fungsi imajinasi atau hayalan yang keenam fungsi informasi yang berikut dialek sosial dialek sosial merupakan suatu varian bahasa yang kemunculannya ditentukan oleh latar belakang atau asal-usul dari si penuntur bahasa tersebut secara teknis semua dialek adalah bahasa 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 tidak adanya sesuatu yang bersifat parsial atau sublinguistik pada dialek dan batas dimana dua dialek yang berbeda itu menjadi dua bahasa yang terpisah secara garis besar adalah batasan dimana orang-orang yang berbicara dalam dialek yang satu hampir sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang orang yang berdialeknya lain atau berbeda dengan kita baik materi ini yang bisa saya sampaikan dalam tugas pertama mata kuliah sosiologi terapan ini sekian dan terima kasih selamat malam